New Delhi, para pemimpin negara-negara ASEAN berkumpul di India. Pada pertemuan itu, Presiden RI Jokowi mengajak ASEAN dan India memperkuat kerjasama maritim di kawasan Indo-Pasifik. Dengan penguatan building blocks akan tercipta pula kawasan Indo-Pasifik yang menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan dan industri dunia. Kata Jokowi dalam sesi Retreat KTT Peringatan 25 Tahun Kerjasama ASEAN India di Taman Mughal, Kompleks Rastrapati Bhavan, New Delhi, India, Kamis 25 Januari 2018. Acara itu berlangsung selepas jamuan makan siang oleh Presiden India Ramnad Kofin. Para pemimpin ASEAN lainnya juga saling mengemukakan pendapat dalam diskusi bertema kerjasama maritim dan keamanan. Saya percaya melalui ASEAN Lead Mechanism dan melalui kemitraan ASEAN India kawasan Indo-Pasifik. Yang damai, stabil dan sejahtera dapat tercapai. Kata Jokowi, negara-negara yang masuk kawasan Indo-Pasifik adalah yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Jokowi menekankan pentingnya ASEAN sebagai sentral dari kawasan tersebut. Pengembangan konsep Indo-Pasifik juga harus dilakukan secara terbuka, transparan, inklusif didasarkan pada Habit of Dialogue Way. Dilandasi keinginan untuk bekerja sama serta menjunjung tinggi hukum internasional. Ujar dia, setelah pertemuan tersebut, mereka melakukan foto bersama. Jokowi duduk di samping PM India Narendra Modi. Di wawancara usai pertemuan, menurut Nomar Sudi mengatakan bahwa beberapa kepala negara sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi. Mereka juga ada yang menyampaikan pemikiran serupa. Bak Denu, India